Intro Jawa Barat itu penuh misteri men Dan gue jebrau sang traveler superhero alami sejati banget Sedang dalam perjalanan pecah untuk memecahkan sebuah kalimat misterius yang diucapkan Naya Sejauh ini Naya telah mengucapkan bawa aku Apa kelanjutan dari kata-kata itu? Sekarang kita mau ke koordinat selanjutnya untuk mencari pencerahan Naya yang berikutnya Yaitu ke Batu Garas Cuman gue bingung banget kenapa Naya bisa menemukan pencerahan-pencerahan kayak gini Menurut gue itu kayak bisnis fantasi banget Jadi kalo menurut film-film dan anime-anime Kalo kita mau mencari jawaban kita harus bertemu dengan Naga Lar Vacation lah dulu Ikut gue jalan-jalan ke tempat asik Kita mau kemana kata orang bertanya Kita mau Jalan-jalan Salah satu hal yang harus lo lakukan dalam perjalanan panjang adalah mencari tempat makan cuy Kalo lo gak tau lo mau makan dimana Ada baiknya lo tanya temen-temen lo di dunia maya Nah semoga temen-temen lo baik dan menjawab dengan benar Alias tidak menyesatkan Perjalanan dari Bandung ke Batu Garas itu jauh banget men Jadi tips supaya lo gak mati di perjalanan Lo harus berhenti dan makan dulu men Sebelum lo masuk ke jalur berkelak-kelok Yang namanya nanggrek kalo gak salah Dan tempat untuk makan itu adalah di Ma-e-cot Temennya ma-e-rot Rumah makan ini menyajikan ikan pepes yang enak banget men Terus yang bikin lebih asik adalah lo bisa membungkusnya untuk makan sebagai piknik Dan selain ikan disini lo bisa merasakan kopi yang super enak men Ini adalah kopi lu ah pokoknya ya Ngetes aja ngetes Aku bangun Jangan jalan men Untuk mencapai Batu Karas lo harus melewati Garut men Menuju Garut dari arah Bandung kalian akan melewati Nagrek Ya kalo jalanan lancar sih butuh waktu 3 jam lah ya kurang lebih Dalam perjalanan mencari naga gue akan bawa jebrau Ke sebuah tempat yang tersembunyi di kota Garut Biasanya gue kalo lebaran suka ngelewatin Tempatnya tuh keren banget dan sangat bersejarah banget Menurut Valadu Superno Legend lo gimana? Bener sih Kayaknya Naya udah cocok jadi anak Valadu gantling gue Salah satu tips travel yang penting adalah kalo lo ketemu orang yang pengen foto sama lo dibuat asik aja men Dan tips lain adalah sempatkan diri untuk melihat cenderamata lokal Karena kalo kalian beli artinya kalian membantu ekonomi lokal men Dan tibalah kita di situs candi yang super keren Kalian pasti ngira kayak apa sih ada candi di Garut pasti kayak biasa aja Enggak men Karena untuk ke candi itu kita harus naik kapal ini apapun namanya Men Gue belum pernah ngeliat candi yang letaknya ada di pulau di tengah danau men Dan untuk menyeberangi danau itu kita harus pake rakit men Pecah banget gak sih? I love you Kita udah sampe ke tempat dimana candi sebenernya berada Kita disini untuk mencari petunjuk dimana gue bisa menemukan naga Karena biasanya kalo untuk menemukan naga kita harus peringin ke tempat yang ancient ancient Yang kayak jaman dulu obvious banget gitu By the way itu gunung keren banget ke belakang lo Ayo Nay Ih apa sih gue kan gak manja gue bisa sendiri kali ini Ih apaan sih? Kok resensi gitu? Kenapa sih? Orang-orang disini kreatif banget bro Barang jualan disini tuh ternyata semua hasil karya mereka gitu Sebelum masuk kesini kita harus membaca Ini bukan peraturan sih tapi larangan Yang wajib dipatuhi bagi pelunduk kampung pulau Satu tidak boleh membangun rumah beratap juri seharusnya menanjang Dua tidak boleh membukul guang besar Tiga tidak boleh menambah dan mengurangi bentuk bangunan rumah Dan jumlah kepala keluarga yang disibulkan tujuh bangunan yang ada 6 bangunan rumah melambangkan 6 anak perempuan dan 1 bangunan 6 masjid melambangkan Atau anak laki-laki keturunan dari senang Arif Muhammad 4 tidak boleh bersihara ke makam Arif Muhammad pada hari Rabu Dan 5 tidak boleh memelihara binatang ternak berkaki 4 yang besar seperti kerbau kambing sapi dan lain-lain Dan inilah desanya Ayo kita hitung berapa rumah yang ada disini Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Shhh, kok cuma name? Tujuhnya mame ya? Iya, lo begu banget sih, lo baca gak sih? Tadi kan di depan ditulis Ada enam, tujuhnya itu satu lagi itu masjid adat Jadi enam itu rumah adat yang menyimbolkan perempuan Satu lagi itu ketujuhnya itu masjid adat yang menyimbolkan laki-laki Tadi kan ada tulisannya, kok lo gak pernah merhatiin sih? Janjain kalo gue ngomong lo juga gak pernah merhatiin lagi Jadi selama ini kalo gue ngomong segala macem lo gak pernah dengerin gue ya? Terus gue dianggap apa-apa sama lo kalo selama ini lo dimen-dim aja Lo parah banget tau gue udah capek Gue Tujuh Tuh kan bener ancient purba kalah Segala sesuatu yang purba dan ancient dan kuno Pasti menyimpan sebuah kearifan kuno Kita udah sampai di Candi Saatnya mencari dimana letak naga dragon itu Pasti ada di sekitar Candi ini Soalnya wow ada makam embah dalem Arif Muhammad Siapakah dia? Gue ngetau Wah fix Tempat ini memang bersejarah Dan pasti ada aturan-aturan tertentu Untuk menjaga kesucian dan kekudusan tempat ini Dan satu lagi larangan di daerah Candi Dilarang ngamain di areal Candi Cuman kalo nyanyi gratis bagi semesta Ya boleh Oh iya ada satu lagi tips travel Di tempat kuno gini jangan lupa foto-foto men Oh my god dragon Disini banyak sekali yang mau foto sama gue men Gue kan cuman seorang pelancong Fix men Gue udah menjadi artis Candi Tidak 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 Gue masih penasaran si naga itu ada dimana ya Naga Dragon Where are you? Ayo para dewa Berikan aku cobaannya Kemana aku sepertinya Eh By the way Kampung Naga 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 Gue telah mendengar suara-suara para dewa Yang menyebutkan nama Kampung Naga Kampung Dragon Here I come Nyai Para dewa telah berbicara Kita harus pergi ke Kampung Naga Gak mau lu aja sendiri Semesta Kenapa Naya Sensei aman Gue kan ganteng Jago nyanyi Badan jadi I don't understand Bu, saya kan kesini sama Naya Terus dia kayak Tiba-tiba kayak nyuekin saya gitu Terus kayak jauhin saya Kenapa ya Ya kalau di sini mitosnya Suka putus Kalau ke pasaran gitu Oh gitu Lih, lih Emang bener ya Katanya kalau kita kesini sama cewek yang gitu suka Bisa putus Gue denger juga gitu sih bro Orang garut sini emang percaya kayak gitu Emang sih Naya orang mana? Naya kan orang garut Jangan bawa pacar lo kesini men Karena mitosnya Nanti kalian bakal putus men I don't want Terus gimana dong Gue aja ke situ bagendit aja lah Si tuba gendit? Emang kalau di situ bagendit bisa balikan lagi? Ya gak tau ya paling-paling bisa kan Wow Kalau begitu Ayo kita ke situ bagendit Jalan Jalan Men Halo Manusiawi coming peace Jangan lupa ya untuk subscribe di Bawa sini Dan jangan lupa juga untuk follow Twitter kita Jalan Jalan Men Jalan Jalan Men To your evening Yeah Yeah Bye